Hai sahabat mager, bukti bahwa tanah Jerusalem sangat kaya Arkeolog Israel menemukan bukti sebuah istana megah di era kerajaan Yahudi di Jerusalem Istana ini dipercaya sebagai peninggalan raja di era kuno Uniknya, para arkeolog menemukan sejumlah artefak dari istana itu terkubur dengan rapi Padahal sejarah mencatat jika istana ini telah dihancurkan pada 586 sebelum masehi Struktur batu berukir rumit dan peninggalan lain terkait bangunan istana itu Ditemukan sekitar 3 km di selatan kota tua Jerusalem Untuk diketahui, istana ini dibangun sekitar abad ke-8 atau ke-7 sebelum masehi Seorang direktur penggalian bernama Yaakov Pilik mengatakan istana itu kemungkinan besar bergaya Proto-Ailian Proto-Ailian merupakan ciri khas bangunan kerajaan Hal ini pun semakin meningkatkan kemungkinan bahwa istana itu dulunya milik seorang raja Bangunan yang sangat mewah Di antara yang ditemukan di lokasi yang kini menjadi lingkungan Talpio Timur itu Ialah tiga batu berornarmen dan bagian bingkai jendela mewah Menurut Otoritas Barang Antik Israel IEEE Temuan itu diidentifikasi sebagai konstruksi kerajaan periode kuil pertama Abad 10-6 sebelum masehi Serta yang paling indah dan mengesankan hingga saat ini Pucuk-pucuk pilar ini identik dengan bangunan kerajaan dari periode kuil pertama Abad ke-10 dan ke-6 sebelum masehi Adalah yang paling indah dan mengesankan dari yang ditemukan sampai saat ini Kata Otoritas Benda Perbakala Israel IEEE dalam sebuah pernyataan Dihancurkan pada 586 sebelum masehi Benda-benda ini ditemukan di kawasan Estolpiot IEEE mengaku sangat terkejut bahwa dua dari tiga pilar ditemukan terkubur sangat rapi Bertumpuk satu dengan yang lain Padahal mereka yakin istana itu kemungkinan dihancurkan saat penduduk Babylonia di Yerusalem Pada 586 sebelum masehi Pada titik ini masih sulit untuk mengatakan siapa yang menyembunyikan pilar-pilar ini Dari cara benda-benda tersebut ditemukan dan kenapa dia melakukannya Kata Direktur Panggilan Prof. Yaakov Bilik Tapi dia mengatakan tak ada keraguan bahwa ini adalah satu dari sejumlah misteri pada situs unik tersebut Yang akan kami berusaha ungkap Milik Raja Kuno Pada 586 sebelum masehi Yerusalem diperintah oleh delapan raja yang berbeda Lima diantaranya disebutkan dalam Alkitab sebagai Nenek Moyang Kristus Sepertinya antara raja-raja kuno ini dan kaya artefak itu memiliki hubungan yang arat Pahatan yang menghiasi pilar dikenal sebagai simbol visual periode kerajaan Yehuda dan Israel Simbol itu dapat juga dilihat pada koin lima sekel mata uang Israel modern Berdasarkan bukti tersebut Para ahli menduga pemilih bangunan itu bisa saja salah satu raja Yehuda atau keluarga bangsawan kaya Menurut IEE, siapapun yang pernah tinggal di bangunan monumental ini Dapat melihat pemandangan yang menakjubkan ke area yang kini dikenal sebagai Kota Daud atau Wadi Helweh dalam bahasa Arab Gimana sub tanggapan kalian? Tinggal komentar di bawah ya